Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur semuanya Mudah-mudahan sehat selalu ya Oke lor kali ini Kita kedatangan Mobil derekan ya Artinya mobil derekan itu Mobil yang kesininya diderek Unitnya Suzuki Futura Karburator Ada juga ya Suzuki Futura Yang sudah injection Yang ini juga ada nih Suzuki Futura injection Kita Kita bahas yang lagi mogok dulu Yaitu yang ini ya Nah ini mogoknya gak bisa nyala lor Bukan gak bisa nyetakter ya Langkah pertama yang kita lakukan Yaitu pengetesan bensin ya Bensinnya naik atau enggak Ini bensinnya ada dua selang Ini yang bawah ini yang besar lor lubangnya ya Jadi ini untuk masuk ke karburatornya ya Jadi ini yang satunya untuk balik ke tenggi Nah pertama biasanya ada bunyi teg-teg-teg-teg-teg-teg ya Seperti itu untuk bunyi rotak gitu namanya Nah walaupun rotaknya berbunyi Kadang-kadang bensin tidak bisa naik ya Banyak faktor mungkin karena mambat atau dan lainnya Kita pastikan naik dan enggaknya saja ya Kalau bensin naik sudah pasti rotak itu berfungsi Ini kotak kontak merah saja ya Kontak merah untuk mengecek bagian bensin Nah nyala ya Ini gak boleh Pada saat saya kontak Ini harus kondisi aman lor Jauhkan dari api ya Dari percikan api Kita pasang lagi ya Kita pastikan bensin sudah aman Lanjut kita mengetes di bagian pengapian Nah ini kita lanjut ke bagian pengapian Ini kuilnya ya Ini kuilnya Walaupun sudah Warnanya seperti ini Harap dimaklum ya Karena ini mobil niaga jadi ya Muat cat atau apa Kita cabut di bagian tengah ini ya Ini kabel kuil yang mengarah ke bagian distributor Ini yang tengah ini kita ambil Kita mengambilnya harus pelan-pelan Nah sudah seperti ini Kita bisa melakukan pengetesan pengapian ya Nanti atau keluar tidak apinya Apabila keluar biasanya sistem pengapian itu bagus Maka kita akan beralih ke diagnosa lain ya Untuk mengalukan pengetesan Kita berikan jarak sekitar 1 cm saja ya Seperti ini Dan kita stater untuk mobilnya Yuk stater om Nah gak ada api lho Lagi Nah apinya gak ada ya ternyata ya Jadi Kalau apinya gak ada Tentu saja kita harus Mengulas bagian pengapian dulu Baik itu dari setrum-setrum yang di kuil Ataupun di CDI ini ya Kita lakukan pengetesan listrik Semuanya ada ya Baik itu di Kabel kuil Maupun kabel CDI Dan ternyata tidak ada putaran di CDI-nya Kabel normal semua ya Nanti Intinya tidak ada putaran di bagian noken as ya Sehingga CDI pun tidak bisa berputar Karena kita lakukan pengetesan manual Dengan putaran tangan Ada api tadi Untuk videonya tidak bisa kami tampilkan Nah Lanjut kita akan menganalisa di bagian depan Yaitu di bagian timing belt Karena yang memutar noken as adalah bagian timing belt ya Kita buka dulu Langkah demi langkah Proses demi proses Untuk membuka timing beltnya Satu persatu ya Ini kita Kita hidupkan dulu ya Bagaimana prosesnya Yuk kita start room Nah kenapa dia tidak muter itu Kenapa apa Delco yang belakang tadi itu tidak muter ya Nanti biar Sedikit tau Untuk Untuk Pemutar pertama Yaitu Puli bawah ya Dan Itu yang berhubungan dengan starter Karena Playwheel Menggerakkan bagian crankshaft Atau Puli ini ya Nanti ya Ya Kita starter Oh ya Cuman itu yang muter Yang lainnya tidak bisa muter ya Karena kondisian seperti ini Oke om sudah cukup Kita Analisa dulu ya Penyebabnya ya Kenapa bisa sampai Seperti ini Bukah ada yang macet di bagian Tensionernya Atau mungkin ada Penyebab lain Untuk tensioner Ini lancar ya Lur Maksudnya Tidak macet Ini pokoknya Serpian Debu Dari Timing Bell Nah lur Ini ada baut di dalam Cover Timing Bell Ini sedikit tergikis disini Ini nampaknya Bekas putaran ya Jadi Kesimpulan kita Rusaknya Timing Bell ini Disebabkan oleh Adanya Baut yang jatuh Atau Baut yang tertinggal di dalam Cover Timing Bell ya Ini ya Bisa kita lihat bareng-bareng ya Ini Ini tidak bulat lagi Ini ada gesekan Oke Berarti kita tinggal mengganti Timing Bell yang baru Untuk tensioner aman Berarti Tidak ada pengapian Tadi itu disebabkan oleh Tidak berputarnya Bagian nocanas ini Atau camshaft Dan Untuk Keamanan pistonnya Ini tidak masalah Artinya Untuk Tidak mentok Di Piston ya Tinggal kita Top ulang nanti ya Rata saja ya Nocanasnya gak bisa gerak Saya lihat dari sini Juga bisa Gak bisa gerak Ini ya Gak bisa muter Oke lor Kita akan pasang yang baru aja ya Nanti ya Oke lor Mohon maaf Untuk pemasangan Timing Bellnya Tidak bisa kami Tayangkan ya Karena Gak ada yang pegang kameranya Lor Iya Tapi untuk yang Mau masang Timing Bell Dari Futura Carpus Saya juga sudah ada video ya Nanti Bisa dilihat disana Bagaimana Cara pemasangannya Begitu juga Untuk Top-topnya ya Ini Jadi Intinya Keluhannya Mogok Mogoknya ini Karena ini lor ya Ini sudah Brodel gini Bukan lagi putus ya Ini brodel ini Jadi Putaran Daripada Camshaft Itu gak bisa muter ya Ngelos Ini diakibatkan oleh Sepele lor Jadi Ada baut di dalam ya Mungkin Dalam waktu pemasangannya Itu ada yang tertinggal di dalam Atau Bagaimana Saya gak tahu ya Itu Untuk Pesan Untuk saya pribadi Tentunya ya Untuk menaingkatkan Kewaspadaan Supaya Tidak terjadi Hal seperti ini Oke Itu tadi Video Untuk Mogoknya Susuki Futura Carbu Sebelumnya kita Stutter dulu Oke Sudah nyala ya Untuk pengapian Pengapian Sudah bagus ya Tentunya ya Karena tadi Pengapiannya gak ada itu Karena Putaran dari Camshaftnya Atau Kono kenasnya itu Tidak ada Begitu ya Terima kasih Sekian Mohon hafal ada kesalahan Kalau ada yang salah Mohon dibutuhkan Boleh ditulis di komentar Karena itu akan Sangat berarti Buat Kami pribadi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Terima kasih Sub indo by broth3rmax